Masyaul ini, saya setuju ini, ini berkiai Ngoblor, ngarol ngidul, sambil nge-neprok, minum kopi Jadi, ini bukan podcast sebenarnya Walaupun mungkin lagi rame-ramenya Atau orang yang istilahkannya boomingnya podcast Ya, whatever lah Tapi ngomong-ngomong masalah podcast Apa sih podcast itu, sejarahnya gimana Terus jenis-jenis podcast itu apa Kita ini termasuk podcast bukan Jadi, kalau ngomong sejarah podcast Sebenarnya Istilah podcast ini Bukan istilah baru sebenarnya Tapi juga bukan berarti lama banget Dia muncul di tahun 2004 2004, istilah podcast ini baru mulai muncul Yang pertama kali itu Seorang, salah satu jurnalis The Guardian Yaitu Ben Hemsul tahun 2004 Jadi, mengusulkan istilah podcast Podcast ini play on demand Dan juga broadcast Berarti baru ya 2004 itu Baru Baru 2004 Setelah milenium Ya, sebenarnya Istilah podcast ini muncul Menggantikan radio Kalau dulu orang Membuat radio itu kan Butuh frekuensi Butuh izin dan segala macam Nah, dengan adanya istilah podcast ini Jaringan yang digunakan adalah internet Makanya Lebih mudah dan lebih cepat Sehingga orang lain Siapa saja bisa melakukan Apalagi kalau Ya, zaman sekarang ya Di Indonesia juga Termasuk sudah menjadi Ya, demam ya Demam Selebriti Demam anak muda Public figure Yang mereka memanfaatkan momen Nah, tadi yang Kata Osat Supri tadi itu Apa Sebenarnya munculnya ini karena Karena keadaan Fenomena ini Ada itu karena keadaan Jadi, bukan Bukannya Karena ikutin Trend di luar sana Bukan Karena kebetulan Corona Orang banyak Tidak pekerja di luar Atau istilahnya Work from home Sehingga mereka Mencari aktivitas Yang bermanfaat Timbulah Munculah Berjamurlah Podcast di mana-mana Tapi biasanya memang Podcast-podcast yang laku itu Mereka yang mengisi Selebriti Ini menarik Menarik Kita kaji Ya, padahal Padahal kan Podcast ini kan Kita bisa Bilang Obrolan kobong ya Kalau kata santri mah Obrolan di kobong Di kamar Terus Apapun itu sebenarnya Terkadang obrolan itu kan Ya bisa berarti Bisa juga enggak Bisa punya makna Bisa juga enggak Gitu kan Bisa tongkosong Bisa juga isinya Cuman tongkosong Tapi biasanya Kalau kita kumpul Bersama orang-orang Yang punya ilmu Ada Serimpingan-serimpingan Yang dia ambil Apa namanya Nah itu yang kita ambil Jadi Sebenarnya Tadi Ini bukan Podcast Kalau sesi ngeliat sih Ini hanya Apa namanya Lost case Lost case Sehingga Apa namanya Kita enggak ada judul Jadi kalau ditanya Judulnya apa sih hari ini Kita ngomongin Enggak ada Konsepnya apa Enggak punya konsep juga Terus Juga enggak Mesti harus ada kesimpulan Jadi rekan-rekan sekalian Di luar sana Enggak mesti harus menyimpulkan Setuju Tapi Ya Kecuali Kalian kaum berpikir Nah Kalau kaum berpikir Kalau kaum berpikir kan Dia bisa nyimpulkan sendiri Dia bisa mengambil Serpihan-serpihan Obrolan Menjadi sebuah hikmah Dan gitu kan Ya itu silahkan Sasa saja itu Tapi yang pasti Kita Ya ngedeprok Sambil ngopi Kita ngobrol Ngalongidul Apapun itu Ya Mudah-mudahan sih Ada manfaatnya Kalau enggak ada manfaatnya Juga enggak ada masalah Ya kadang Hidup ini Enggak mesti harus Selalu bermanfaat sih Ya Ada orang-orang yang justru Dengan ketidakmanfaatannya Dia malah jadi hidup Benar Betul Ya kalau pernah nonton Film Forest Gum ya Film Forest Gum Home Hang gitu ya Bintangnya Kan sebenarnya Dia orang yang Lurus Lempeng aja Jalanin hidup Dia Dia Enggak pernah berpikir bahwa Itu akan bermanfaat Buat dirinya Dia cuma taunya Menjalin sesuatu Ya Idealis dia lah Ya dengan Dengan baik gitu Gak taunya justru Wah Dia menangin perang Terus Itu bisa nyata Dia menangin perang Terus Dia jadi pemain pingpong terkenal Dia jadi Kapten kapal Apa Apa Ngasih udang banyak Dan segala macemnya lah Karena itu orang-orang lurus Nah artinya Ya obrolan kita Balik lagi tadi ke istilah podcast ya Istilah podcast tadi Sebenarnya udah menyimpang kita Dengan arti podcast tadi Iya Kita sudah menyimpang Nyimpangnya juga Bukan menyimpang-nyimpang banget Sebetulnya Ya Apa Aturan podcast kan ada ya sebenernya Ada 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 Jenis-jenisnya juga ada Jadi Paling tidak itu Ada tiga Jenis podcast Ada yang interview podcast Kayak model Youtubenya Deniko Buser Itu interview podcast Figur dipanggil Ya Public figure dipanggil Atau yang lagi hit dipanggil Terus kemudian Diwawancarai Ditanyai Itu model interview podcast Ada juga Solo podcast Solo podcast itu Biasanya dia sendiri Dia ceritain Sesuatu Atau Bisa jadi dia menyampaikan Sebuah opini Berbagai informasi Kayak yang Denny Siregar tuh Cokro TV Ya Mardigu Bisa juga Atau juga Multi host podcast Nah multi host podcast Kayak kita nih Barang-barang Dua orang Tiga orang Kita ngobrol Sama-sama Siapa saja Mau menyampaikan apa Silahkan sesuai saja Ini mungkin Yang disebut dengan Multiple Multi host podcast Tapi ya terlepas Dari istilah-istilah podcast Itu sendiri Ya Lagi-lagi Kita sebenernya Bukan Ikut tren ya Kita hanya coba Ingin menyapa Alumni-alumi kita Yang di luar sana Yang Yang dah lama Nggak jumpa lah Di Marokko Di Suria Di Malaysia Di Mesir Di Aman Mereka Bisa nonton kita ya Seolah-olah Kayak Kayak kita Ngobrol ya Kayak kita Ngobrol aja Jadi Biar sesuanya aktif Kita saling Ya Ini kan lagi prolog Lagi prolog tentang Kodinya kurang satu Nih Podcast itu Nonton Saya teringat Suatu cerita-cerita Perjalanan-perjalanan Para sahabat Saat Umar bin Khattab Sebelum menjadi Seorang Khalifah Atau seorang Masuk Islam Dikenal dengan Al-Khattab Dulu dia seorang Pedagang kayu Dan pegula tangguh Nah Dia sering Podcast Atau Sat Deep Atau bicara Kepada diri sendiri Lalu dia Berangkat Takhanus Berdiam Lalu di depannya Ada domba-dombanya Dia bercerita Gitu kan Nah Bahkan dikatakan Orang dulu Su'arok Orang-orang yang Paling Mahir dalam Bersyir Bahkan Umar Yang paling mahir Bersyir Makanya saat Dia tersentuh Dengan surat At-Ku'an Surat At-Ku'an Umar Tidak Tidak Kaget Gitu kan Tapi dia lebih Kaget lagi Bahwa saya Saya lebih pintar Membuat rangkaian kata Tapi ini ada lagi Yang lebih pintar Karena orang-orang dulu Lebih bersyair Gitu kan Makanya Umar Lagi Ngegalang domba Dia menciptakan Sebuah Fusi-fusinya yang indah Gitu kan Bahkan Diciptakan Para-para sahabat juga Sama Semuanya ya Podcast Dalam dirinya sendiri Untuk menciptakan Sosananya Kepada Tuhannya Seperti Kisahnya Nabi Ibrahim A.S Dia podcast Untuk mencari Tuhannya sendiri Waduh sekolah Ibrahim Liabihi Azar At-Tahiju As-Slam Alihah Dia bertanya Kepada Bapaknya Lalu dia bertanya Lagi kepada Matahari Lalu dia bertanya Lagi pada bulan Sesungguhnya Oh ini tidak besar Oh ini lebih besar Masya Allah Om Edo ini Jadi Salim mulu Leceh tangan Jadi sebelumnya Adanya podcast Dalam Manusia yang Kita sekarang Manusia yang Dari zaman dulu Sudah ada Sudah podcast Kepada Tuhannya langsung Untuk mencari Mana Tuhanku ini Gitu kan Bertanya-tanya Tanya para diri ya Umar bin Khotob Sudah podcast Sebelum masuk Isa Merenungkan Keislaman itu Dengan para Para bintang-bintangnya Yang ditanyakan Para dombo-dombonya Yang diadik Kembalakan Gitu kan Masya Allah Minum lu Masya Allah Indah sekali itu Bicara tentang podcast Terkadang ya Kita juga sering podcast Tahadus menikmah Dengan secara Sore hari ini Gitu kan Dengan Pimpin Amsantre Dengan Kiai Suta Supriyadi Ini serius ini Kayaknya jauh Kayaknya boy Ini serius Jadi yang di luar sana Kita ini Sebagai Hamba-hamba Tuhan Sedang Ditegur oleh Tuhan Untuk podcast diri sendiri Oke Itu versi Podcastnya Habib Banal Mahbub Kalau Versi Suta Supriyadi Podcast Saya tiap hari podcast Ngomelin anak podcast Nyeru anak ngaji podcast Itu wajib Jadi ya Ya podcast itu Apa ya Sesuatu hal yang memang sekarang lagi Banyak diperbincangkan Sangat banyak sekali Sebenernya podcast ini Ya tadi saya katakan Lagi-lagi ya Karena fenomena rame Akhirnya orang susah Nyeri dulu secara offline Artis gak dapet panggilan Pusing bagaimana cara larinya Internet masuk disitu Nah itulah hiduplah podcast Sekarang Indonesia Kan Indonesia itu Menciptakan sesuatu itu sulit Tapi ngikut sesuatu itu Paling bisa untuk Negara Negara Indonesia Terkena negara Jangan Ingat Ingat Membuat manusia Menciptakan sesuatu Tapi ini loh Uniknya disini Indonesia itu Walaupun dia Negara yang bisa Tapi apa sih Gak bisa di copy sama Indonesia Contoh Kadang yang namanya Underdeal itu mahal kan Sekarang orang Tegal bisa loh Bikin Underdeal Pespa Segala macem Sperpad Sperpad Lalu jadi ngomongin Pespa kita nih Iya Wah Jadi kalau Dini upper Pespa Ini pakar Pespa Jalanan Iya coba Apa yang gak bisa Kita gak perlu Lari ke luar negeri Setuju Iya gak Cukup Indonesia Cuman kadang-kadang Potensi itu terlupakan Masalahnya anda punya uang Gak Buat beli barangnya ya Iya itulah Kadang-kadang Emang seperti itu Tapi memang kita kembali Ke podcast ini ya Luar biasa sekali Sekarang lagi booming Lagi meledak-meledaknya Tapi kondisi ini Memang dikarenakan tadi Karena Covid Karena segala macem Dan ini salah satu Dampak positif Dari internet Karena Adanya internet Menurut saya Adanya internet itu Seperti Si buah malakama Terkadang Membahayakan Terkadang Menguntungkan Bagaimana orang Bisa memanfaatkan Cuman yang saya sayangkan Era globalisasi ini Itu datang ketika Negara kita Belum siap Untuk itu semua SDM kita Belum mampu Untuk menerima Memanfaatkan Bagaimana internet itu Untuk dipergunakan Nah Akhirnya Banyak anak SD Generasi kita Yang tercebur Di dalam dunia Memanfaatkan Keburukan internet Akhirnya Regenerasi kita Regenerasi Mobile Legends Kayak gue Coba anda bayangkan Coba anda bayangkan Hidup di jaman Belum ada internet Orang podcast Berarti harus Naik tower Harus punya Tower Biar menyampaikan Frekuensinya Nah Coba seandainya Pandemi ini Dalam orang yang Seperti dulu Pengen nyiarkan Dia harus lari Ke atas gunung Harus dirikan tower Ribet Ya laku Dari kubusnya Tadi dampaknya itu Luar biasa sekali Ini dampak positif ya Ketika podcast naik Orang bisa cari duit Gampang Iklan kemana-mana Ini dampak positif Dari internet Tapi memanfaatkan Itu hanya beberapa orang Saja segelintir Nah makanya Kita perlu memanfaatkan Ini mulai dari itu Karena Salah satu ini Juga CR juga ya Walaupun Nanti gak sering-sering Gat muka saya ya Gak perlu Nanti kita Ada segmennya Segmennya Ngobrol Sekarang antara Guru sama guru Ngobrol antara guru Sama santri Santri dengan santri Nanti bahkan bisa jadi Suatu saat Kalau mungkin sudah tidak Apa namanya Sudah tidak Pepek ayam lagi Sudah tidak Kita punya tamu Kita bisa mengundang Wali santri Mengungkapkan Perasaan Wali santri Wali santri Bagaimana Mereka menyantriankan Anaknya Bagaimana mereka Berpisah sementara Sama anaknya Nah itu Ya kelihatannya Sederhana Tapi kalau kemudian Yang menonton santri Mungkin sekian tahunnya Akan datang Melihat Orang tuanya Pernah diobrolin Tentang keadaan Dia Saat ini Gak taunya Lima Seperti yang akan datang Dia menjadi Menjadi Orang yang sukses Wah Berarti kan Ada harapan-harapan Yang terselip Di antara Obrolan-obrolan Orang tuanya Mungkin dengan guru-gurunya Tapi bisa diabadikan Dalam momen Momen-momen seperti ini Ya memang Ya tadi ya Lagi-lagi ya Internet itu Sebenarnya Buah simalakama Dia akan bisa Menjadi sebuah pedang Yang menumpas Apa saja Atau mendapatkan Apa saja Ketika dimanfaatkan Dengan baik Makanya kadang-kadang Saya suka gak seneng Wah internetmu Handphone mulu Jangan Ada beberapa orang tua Kan kadang-kadang Seperti itu Sebenarnya kalau diarahkan Lagi-lagi Internet itu akan Tadi Makanya saya bilang Kita hanya pada saat ini Baru mengetahui Internet itu Sekedar nonton Sekedar browsing Sekedar segala macem Nah tapi Itu anda Bukan saya Iya Makanya begini Berarti begini Iya Berarti Perlu Perlu gambaran Dibuat Satu kurikulum Tentang Viki Internet Nah setuju Anda alinya Baru saya katakan Viki Media Bisa juga ya Ya Viki Media Viki Media Anda jangan bicara Internet secara umum Iya Biar bidangnya Iya Iya Maaf Jadi Jadi kalau Kalau ada Sebuah aturan Apa namanya Istilahnya Apa tadi itu Ada Manajemennya Iya ada Protokolnya lah Iya Protokol tentang Iya Menggunakan internet Jadi Kayaknya Ini harus Perlu masuk Ini satu saat Kita buat kuliah etiket Itu tentang Cara penggunaan Internet yang baik Nah sejenjang umur itu loh Jenjang SD Jenjang SMA Itu ada internet yang harus masuk Dan ada internet yang harus dikat Kan gitu Sebenarnya dulu Dulu pernah muncul gini sih Dulu ya Gak tau kalau kalian masih ingat apa enggak Pertama kali handphone muncul Itu ada tuh Handphone-handphone Handphone Sari Oh gitu Iya Jadi handphone itu Kemasannya Yesari lah Maksudnya Disitu ada Ada Ajan Terus ada Al-Quran Oh itu kayak Ya dulu Oh itu Ya dulu Bapak kita Jangan ngomongin merek ya Kita Soalnya gak dibayar ini Sayang ini Rugi kita Ngomongin merek Kita gak dibayar Iya Apa namanya Iya sekarang juga sebenarnya ada Hanya saja mungkin Orang sekarang tidak terfokus Sekarang lebih memilih Apa namanya Silahkan pilih Istilahnya ma aplikasi lah Iya aplikasi Mau aplikasi islami Mau apa Nah Itu yang Orang mungkin gak Entah-entah Tidak terpikirkan Atau mungkin Kita diharusnya Ada dibuat satu Satu handphone khusus Untuk Misalkan santri Nah Misalkan santri Santri boleh pakai Handphone Bawa handphone Tapi hanya ada Aplikasi tetap tuh Apa gak aplikasi Bisa Iya Bisa Di custom itu Ada Custom Ya di custom Semuanya segala macam Kayak di luar negeri itu kan Semua siswa itu Dibolehkan Membawa Tab Dikasih tab malah Dikasih tab Tapi mereka Tapi sudah terproteksi Gitu kan Ada penggunaan Ada pencegahan lah Yang macam-macam Sehingga Mereka Terbiasa Terbiasa Mereka terbiasa Menggunakan Aplikasi-aplikasi Yang sifatnya mungkin Islami ya Iya Atau ya Terkontrol 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 Tadi di pesantrenya Terbawa suasananya Sampai di rumah Kan gitu kan Gitu Gimana Bidang Viki Wah Viki ya Kalau masalah Viki elektronik Yang namanya Viki elektronik itu kan Sebuah alat ya Kalau sudut pandang Viki itu Yang namanya alat Tergantung siapa yang Pakainya Kalau pembunuh Ya bakal dipakai Untuk membunuh Kalau orang yang mukanya Jadi bahasanya Lagi-lagi Internet segala macem Itu adalah sesuatu Yang harus kita Apresiasi Kalo ini saya setuju Apresiasi Dan kita harus Sebenernya Nah inilah Kemampuan PR-PR bagi kita Indonesia belum siap Makanya kan bahasanya Kayaknya itu apa Dari seperti itu Gak ada Gampang gitu Pokoknya Kayak contoh Perbahasan sekarang Permasalan sekarang Media-media itu Ada media Dan media juga kan Bahaya kan Lagi-lagi Ya tadi Media itu Hanya suatu Informatika Atau sesuatu Informasi Jadi ketika kita Santri Atau ketika Siapapun itu Mendengar informasi Jangan langsung Mengklaim Itulah kebenaran Karena gak ada Kebenaran Kecuali Allah Kalau kita Alhaqqo Indallahu Nah Kan seperti itu Tapi Harusnya ditanyakan Ini Dibandingkan Ada 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 Dan kawan-kawan Ada Ada Rombong Nah Kan itu Nah Atau yang Bebas ya Yang mengatas nama Kan dialah yang punya agama Kan begitu Yang selalu membicarakan surga Seolah-olah Seolah-olah Bapaknya sudah ada disana Kan begitu Tapi Nah Hanya membandingkan Nah itu Itu hanya informasi Yang namanya informasi Itu bukan ilmu Kalau menurut saya Iya gak Informasi itu bukan ilmu Karena yang namanya ilmu itu Adalah bersanad Nah Yang namanya sanad Itu nyambung Nah saling Makanya ada yang namanya Hadis Tasal Tasalsu Man Sofani 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 Namanya Sejarah podcast ya Iya Sebenarnya Kalau tadi kan Ustadz Imam Coba bawa ke Masa Saidina Umar Dan jaman-jaman sahabat lah Iya Memang Betul tadi yang Ustadz Imam singgung Bahwa Saidina Umar itu Awalnya Sebenarnya disuruh Sama Sama orang tuanya Untuk Menggembala kambing Terus Eh Menggembala ontak Terus Di tengah Padang pasir Bermalam-malam Berhari-hari Berminggu-minggu Di sana Dan Ya Sebenarnya Umar itu seneng Seneng dengan keadaan itu Karena disitu Beliau bisa sambil Sambil Interfeksi Berenung Tadabur Sering Tadabur Makanya ketika Sampai tadi Mendengar surat Yang begitu Apa namanya Begitu indah Ata katanya Siirnya Beliau Beliau meyakini Bahwa itu bukan Dari manusia Itu dari manusia Tapi balik lagi Justru Sebenarnya Dari zaman Rasulullah sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Juga mendapatkan Mendapatkan Perenungan Yang panjang Tentang Islam itu Melalui podcast Dengan Allah Benar Iya Beliau Berhari-hari Berbulan-bulan Berkhawat Di Gua Hiro Terus kemudian Merenung Mempertanyakan Tentang keadaan Segala sesuatu Yang ada di muka bumi ini Bahkan tentang Tentang penciptaan Segala macam Sampai-sampai terjadi Hadis tentang iman Kau kesel malekat Masya Allah Ini Sesuatu ini Ini berkiai Ini Coba lanjutkan Sampai kan berbicara internet lagi Tentang penciptaan Ya 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 tadi ya Ketika Rasul itu kan Rasul ketika berbicara Dengan sahabat Kumpul sahabat Bersama Tiba-tiba Datang seorang malaikat Atau yang Sosok manusia Yang gak pernah dikenal Dan sosok manusia ini Kok bersih banget Bersih Tidak ada satu debu pun Sementara yang namanya Ruang lingkup Padang pasir Siapa sih yang bisa bersih Dari padang pasir Kalau keluar Ketip angin Pasti ada debu Ya nempel Berarti kan diartikan Ini orang datang dari mana Saking tajumnya kan sahabat Ada orang yang aneh datang Gak pake Dari mana datangnya Itu kan pertanyaan sebenarnya Kekagetan Orang sahabat Dan akhirnya disana Membicarakan tentang Dialog tentang Iman Islam Ya kan Nah akhirnya Nah inilah podcast Sahabat ini mungkin podcast Yang tadi interview ya Yang satu itu Tadi ada Oh iya Multi Ini multi Multi podcast Berbicara Sebenernya Multi host podcast Nah multi host podcast Nah gitulah Yang jangan anda sahabat malaikat Kok bisa tau ya Itu indah sekali Rasulullah Bukan gak tau Gitu loh Itu kan Rasulullah gak tau Amal wal islam Apa itu islam Prokura ya Iya Abn**** Rasulullah Sahabat Nah inilah disini Pendidikan podcast Berarti yang namanya podcast itu Yang ditanya Bukan kami gak tau tentang podcast Kita pura-pura gak tau aja Memang sebenernya gak tau Jadi Rasulullah pengajarnya luar biasa sekali Waktu itu ditanya tentang iman Nah disitu kan ada tiga Kategori kalau gak salah Iman ya Tentang iman Eh tentang islam Iman, islam dan ihsan Nah berarti kan Kalau iman itu berarti Berarti kalau sekarang syariat Eh iman itu berarti Islam itu tentang syariat Syariat Iman itu berarti tentang Hakikat Nah ihsan itu Disini sebenarnya derajat tasawufnya Kan gitu Makarifat Nah makarifat Nah hakikatnya kan Ada islam Ada iman Ada ihsan Nah kalau ada beberapa orang Yang cuma ngekat doang Ada islam Ada iman Nah hakikatnya gak ada Atau ihsannya gak ada Kan ada orang yang gak percaya Tentang ya itulah Ya tapi nikmatin lah Karena perbedaan itu Adalah sesuatu yang Membuat kita itu Sebenarnya harusnya semakin maju Lagi-lagi rasul dikepik Malaikat Iya Gimana ciannya Gimana tuh boy Kata malaikat Oh ada kiamat Woi rasul Ente mau m**** saya Wom nasail masul Gak kata rasul Yang bertanya Itu yang tahu Yang lebih paham M**** saya Gak ada rasul Nah disini Lucu itu Ya masalah itu juga banyak yang terjadi Masalah dialog-dialognya gitu Salah satunya terjadi ketika Ini nih Iktilap Saya pernah Kebetulan waktu itu Waktu ngaji gak tidur Biasanya tidur Biasanya tidur Saya ala ngaji sekian banyak Awal sama akhir doang yang denger Tengahnya tidur Tapi tidurnya sepinter ini ya Gimana kalau gak pernah tidur itu Masya Allah Kakak bisa ngaji Sakit Luar biasa Luar biasa Kejadian ketika Di tengah-tengah Apa waktu itu Tengah-tengah khutbah Rasulullah Khutbah Jumat nih tepatnya Ketika itu Rasulullah ditanya Rasulullah itu menceritakan tentang Hari Kiamat Waktu itu Tentang Hari Kiamat Ini masyur mungkin ya Ya masyur Masyur kali ya disini Tentang Hari Kiamat Ada seorang baduy Yang mukanya mirip usat awin gitu ya Badi banget Badi banget Makanya kalau ngeliat usat awin itu Seperti orang kolos Ya pokoknya baduy gak ngerti apa-apa Nanya ketika khutbah Ya Rasul Antum berbicara tentang Kiamat Kiamat itu kapan sih terjadinya Rasul di iman aja Mau lagi khutbah Ditanya Sahabat mau doang Ini bocah baduy Gak gada adam gitu loh Seolah-olah kan gitu Pertanyaan kedua Ya Rasul kapan Gak jauh juga Redaksi di kipacur akhir ya Ketiga Ditanya Ya Rasul kapan hari Kiamat Ditanya sebalik Apa yang kamu bersiapkan Untuk hari Kiamat Kok nanyanya sampai seperti itu Apa banyak sholatnya Atau banyak jikirnya Atau banyak sholatnya Badi terdiam sejenak dan menjawab Enggak itu semua ya Rasul Terus apa modal kamu Saya hanya cinta kepada kamu ya Rasul Dijawab langsung sama Rasul Anta ma'aman ahbab Anta bersama orang lain kau Cintai Nah disini ada yang unik ya Podcast ini unik sekali Itu pada audien Pada diem saja pada waktu itu Bukan Rasulullah sebenarnya Enggak tahu tentang itu kan Kan yang tahu tentang kiamat itu Hanya Allah Kan gitu Cuma banyak sekarang asatid Atau ustad-ustad yang Seolah-olah memprediksi kiamat Kayaknya kayak gak ada yang diurus lagi Ke cari kiamat gitu Sampai bikin Youtube Sampai-sampai ada terkenal Ustaz hari kiamat Mungkin ada tadi Ustaz hari kiamat mungkin ada Itu fashionnya Fashionnya ya Luar biasa sekali Nah Titik balik dari itu Itu waktu khutbah Jumat Nah Sekadang ketika khutbah Jumat Kita ya Yang kita yang berlaku di muka umum nih Eh Gak boleh bilangin orang Bocah jangan Kata-jangan Kita gak dapet pahalanya loh Itu loh Itu Yang berlaku Kenapa ketika pada waktu itu Rasulullah Mau berbicara Bukan tentang khutbahnya Dan gak ngomelin Siapa tadi Orang badui tadi Nah Ternyata Ada sebagian ulama yang mengatakan Boleh Berbicara Ketika di tengah-tengah khutbah Asalkan Berbicara itu Manfaat Gitu loh Berarti Ada anak kecil lagi Larian bilang aja Hei jangan Karena itu manfaat Menurut saya Apa manfaatnya Nah kalau bocah didiemin Itu orang lagi sholat Ditabrak Dinjak-dinjak Yang berantem bukan bocahnya Sama bapaknya Dibu-dua berantem Gak jadi sholat Jumat Kan repot Nah ini Terkadang kita konotasinya Salah Konotasi buruk Memang Sebagian ulama Ada yang mengharamkan Tapi masih Menjawab Tapi iya Gak ngapa-ngapa Karena pernah kejadian Kalau gak salah Serina Umar Ditanya Menanya seseorang Ketika Kamu sudah sholat Masih belum Nah gitu loh Saya belum Menjawab Sedina Umar Nah ini Berarti kan Ketika memang Urgennya Sangat gitu Urgen banget lah Jawaban itu Maka jawab Dan seperti itu Membatalkan Dan gak mengurangi pahala Cuma di kalangan kita Hal yang itu Kalau disampaikan Khawatir Mereka akan ngobrol Nah gitu ya Bayangnya Gitu kan Kalau ngobrolnya Dari Dari Jatuhnya Rukun Yaitu sholat Jumat tersebut kan Gak musik Ya harus Askut gitu Harus di Diam Makanya Kan ang situ Nah Ya titiknya Saya bilang Ketika memang Urgen Bicara itu Gak apa-apa Gitu loh Ketika dia Gak urgen ngobrol Nah itu yang Ini Kerjanya win Gak boleh win Podcast di masjid Gak ada Kerjanya podcast Masalah apa Gak boleh Kan gitu Iya Kok bicaranya hukum sih Boi Jadi ngeresep Ya itu tadi Nah itu Makanya Namanya Ngobrol Ngalor ngidul itu Kenanya kemana aja Kita kemana aja Bisa Bisa masuk ke apa aja Gak mesti harus Apa namanya Ya sesuatu yang perlu Kita rekayasa Tapi itu memang Hasil podcast Kita gak Gak pernah tahu Sebenarnya apa yang Kemudian akhirnya Ini yang keluar Jadi Tapi kan nantikan Ya ilmunya pada keluar Ya Beberapa ya Gimana tadi Mak Jadi terkadang Rasulullah Terkadang Rasulullah Memaklumi Namanya Badui tersebut Banyak kisah-kisah Tentang badui Bener Di antara Kisah-kisah tersebut Rasul paham Hakikat badui ini Dia tinggalnya di Taif Atau di dataran Tertinggi Gunung-gunung Gunung-gunung yang tinggi Gitu kan Kayak sekarang berarti Suku daya Iya Suku daya Gitu kan Cuma Lagi-lagi Para sahabat Terkadang Apa yang ditanyakan Oleh orang-orang yang Bukan penduduk Madinah Di saat itu mereka datang Dianggap mereka Orang-orang yang Pendidikan Gitu kan Nah orang badui kan Kebanyakan diantaranya Tidak berpendidikan Di saat itu kan Hanya rasul saja Yang paham Psikologis badui tersebut Gitu kan Banyak kisah-kisahnya Bahkan Baduinya pernah Mau ngincingin Masjid Sudah kencing Sudah kencing Sudah kencing Sudah kencing Karena para sahabat Tidak tahu Psikologisnya badui tersebut Pengen mukul Ada yang bilang Pengen dipukul Pengen di Banyak-banyak Riwat mengatakan Tapi rasul Tidak Diarkan saja Gitu kan Kalau dia Sandainya dikencing Di situ Nanti airnya Kemana-mana Gitu kan Biar kan Di tempat situ Biarkan saja Walaupun itu Di hantaran Mes Mejid Dikenal suci Nah Rasulullah punya Psikologi sendiri Bagaimana mengatasi Seorang badui tersebut Gitu kan Selesaikan dulu Dia kencingnya Buang air kecilnya Baru dibicarakan Iya Tapi jangan dianggap Mesinnya kayak mesin Jaman sekarang Enggak Tanah Nyerep Tanah Jaman dulu pasir Rasulullah Kalau sandainya diusir Nanti Artinya Rasulullah ini Bapak Pemimpin Sekaligus Psikologi Masya Allah Bagus Kepada siapapun Masya Allah Padahal 1400 tahun yang lalu Belum dikenal Istilah psikologi Tapi Rasulullah Begitu memahami Psikologi Orang badui Dengan orang lain Nah itu tadi Rasulullah itu berpikir Secara Yang tadi kita bikin Enggak satu langkah Tapi dia memikirkan Dua langkah Dan tiga langkah Kalau sahabat Nihat kan hanya di depan mata Nah terkadang disitulah Kita Berpikir itu Yang hanya kelihatan mata Nah yang tadi Kayak seperti Badui yang Saya kisahkan tadi Itu kan luar biasa Orang-orang pada sedih Dengan hari kiamat Dia keluar pertanyaan Kapan yang terjadinya Ceritanya sedih doang Dia tadi Itu kan luar biasa Pertanyaan yang polos banget Antara Ya tadi sih Ya polos sekali Tapi itu luar biasa sekali Nah itulah Rasulullah Memang hebat sekali Tapi yang kita ketahui Ya badui-badui tadi Itu memang Orang yang Ya itulah Semua sebenarnya Ya bukan Badui tadi Menggerakkan Tapi itulah cara Allah Untuk memberikan Pendidikan kepada sahabat Dan Rasulullah Melalui siapapun Kan seperti itu Nah indahnya ya tadi Ya Rasul Selalu pintar sekali Mengenal Makanya kan terkadang Khoirul umat Kan gitu ya kadang-kadang ya Khoirul nas Akhirul nas Manusia paling terbaik itu Ketika ada yang bertanya Sahabat Kamu paling bagus adalah Amaran sodakoh Tiba-tiba datang lagi Satu lagi sahabat Kamu harus ngaji Nah ini kan Inilah Rasulullah mengenal Psikologi sahabat Mana yang Wah antem udahlah Antem bagi duit aja Karena kalau disuruh ngaji Merkeseng Dibucah kayak gini Susah diatur kan gitu Seterjaannya Disuruh ngaji Kayak ustadz tet Susah lah buat ngapalnya Susah dakwa aja Karena banyak kartanya Ada lagi datang Sahabat Oh antem tuh Lata dekulul jana Lopukola Mungkin ini pelit Sahabat Dari sini lu Gak bakal masuk surga Orang yang pelit Akhirnya dikasih Tentang hadis-hadis Seperti itu Ini kan luar biasa sekali Caranya Rasul Menghadapi umatnya Kan seperti itu Oke luar biasa sekali Ngobrolin kita nih Suara ini ya Padahal Menarik sekali sih Habis sih pengennya Tadi masuk Masuk Kerana Psikologi Tapi Kita Skip aja dulu Nanti Kapan-kapan Kita akan ngobrol Apa namanya Perspektif Rasulullah Perspektif psikologis Gitu kan Pasti akan Jauh lebih maik lagi Nanti kita Kita bawa nih Beberapa guru-guru Setuju termanya itu Itu bisa Oke Sampai ketemu lagi Dengan Ngobrol Ngalor ngidur Sambil ngede Prok Minum Kopi Karena berhubung Kopinya sudah mau habis Jangan lupa Jangan like Jangan subscribe Apalagi sampai share Karena ini membentuk manfaat Buat kalian Kalau bisa jangan tonton Ya Kecuali Kalian kaum yang berpikir Afalaya Tafakkaru Afalaya Afalaya Ya kelar Ya kelar Udah kan Afalata kilun Afalata kilun Gue ngomong gitu Dari kelar Tadi Oke Masih Sampai ketemu Yang datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habiskan kopinya rising Yang datang Yang datang Sub indo by broth3rmax